Jadi kalau dalam bencana seharusnya memang tidak memandang suku, ras, partai Jadi memang sama-sama niatnya itu membantu Kemanusiaan Kemanusiaan, murni kemanusiaan Walaupun tidak bisa dipungkiri juga Kadang ada kayak bilang kalau misalnya Oh bencana saat kampanye enak nih banyak nih yang bantu Tapi kalau bencana saat tidak kampanye biasanya langang Mau tanya orang awak di Siko Tampiknyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rutsana sadanyo basuh Balik kita di acara kesayangan kita di Tampik Mota Teferi Sumatera Barat Mau tanya orang awak di Siko Tampiknyo Masih bersama bodoh di Siko Tampiknyo selama satu jam ke depan Akan menemani waktu istirahat dun sana sadanyo Seperti biasa Setia Senin dan Selasa Di Tampik Mota Teferi Sumatera Barat Kita selalu mendatangkan tokoh-tokoh inspiratif dari Renah Minang Dari Sumatera Barat Dan kalikau kita kedatangan seorang bitang tamu Seorang psikolog dan relawan bencana Kita perkenalkan saja Uni Septimayasari Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, Uni Septimayasari Apa mau panggil ke Uni Septimayang? Uni Mayang Uni Mayang Uni Mayang itu adalah seorang relawan bencana Iya, betul sekali Oke, sebelumnya kita jauh ya Relawan bencana itu kan terbagi lah kok Relawan bencana alam, sosial Iya, sebenarnya Kalau dibilang relawan bencana Bisa untuk relawan bencana alam Bencana sosial Walaupun memang yang paling banyak itu orang kenalnya Bencana itu ya bencana alam gitu kan Padahal sebenarnya ada juga kayak bencana-bencana sosial Seperti misalnya kayak ada pengusir rohingnya datang kesini Atau kemiskinan di suatu negara Atau perperangan dan lain-lain sebagainya Oh, oke itu bencana sosial ya kak Iya, benar Nah, siap Kalau pertanyaannya milang solang-solang sih kak Kenapa mau jadi relawan? Oh, kalau di KCN Mbak Anio jadi relawan Pada awalnya pasti tidak sengajo gitu kan Tidak sengajo tamat S1 dulu Kemudian waktu itu pas lo gempa sumbar 2009 gitu Nah, gempa sumbar 2009 tamat S1 Waktu dosen mencari siah yang murah ngawak Yang bisa jadi relawan di Padang Pariaman waktu itu Waktu itu kan kuliahnya di Medan Jadi memang dicari relawan yang dari kampung sendiri lah Kemudian ya Wak daftar gitu kan Wak daftar di Pariaman 3 bulan Dan setelah Wak rasuan Kiranya seru lo jadi relawan kok gitu Serunya Mbak A Ternyata rasu Wak Wak main-main sih gitu kan Namun saya tamat S1 Pasti Wak rasu Oh, Pak sanang-sanang Pak nyanyi-nyanyi Pak jua anak-anak Tapi ketika saat perpisahan itu Anak-anak itu kayak diminta Dibuat buku untuk pengalaman bersama kakak Mayang Misalnya Nah, itu tuh kayak menyentuh hati gitu Ternyata yang Wak rasuan Pas awal-awal tuh Nio Pak memain Pak malala Pak jalan-jalan Pak tau kampung urang Pariaman tuba'a gitu kan Kiranya Bermakna bagi para penyintas itu Khususnya waktu itu memang anak-anak gitu Hmm, oke Berarti waktu itu sebenarnya Di pasca gempa 2009 itu Kakak sedang di Medan ya Iya Pak pelangampuang lah istilahnya Pelangampuang lah jadi sarjana S1 waktu itu masih Iya, namunnya orang baru urutamai enak Iya, iya Urutamai Alun ada kepikiran yang Jawa-Jawa banan ya Iya, iya Betul enak Berarti waktu jadi relawan itu Untuk diperuntukkan yang di kota Di Padang-Paryaman Padang-Paryaman Coba ada Ayo Selatan Waktu itu Daerah itu Nah, yang kecil kakak main-main ke Pak maksudnya? Iya, jadi kan sebenarnya kan Waktu itu fokusnya ke psikososial Sama anak-anak gitu Jadi memang Dulu tuh kayak dipandu sama dosennya Untuk buat program dan anak S1 Kula yang menjalankan gitu kan Nah, jadi programnya itu memang Tiga bulan Jadi kayak ada main sama anak Buat event olahraga Kemudian ke sekolah anak-anak itu gitu Jadi asisten mengajarlah Kalau bahasa zaman sekarang ya Nah, itu tuh kan Ibaratnya kita have fun gitu kan Nggak ada otak anak yang kayak Karajo yang punya beban Punya target gitu Tapi memang Ya, namanya program Pasti ada evaluasi Setiap malam Ataupun Tapi Ya, itu kayak Wak cuma pai Hore-hore aja Tapi ternyata bermakna Dan Waktu itu sempat dibayar juga gitu Jadi kayak Semuanya tuh dapet gitu Bagi jiwa-jiwa Yang memang suku Pai bermain gitu Oke Berarti intinya bermain disini adalah Melakukan pekerjaan dengan senang hati Iya, pekerjaan dengan senang hati Hore-hore gitu Tapi itu terprogram Karena kan memang Dosennya Dosen psikologi Waktu itu dari USU Yang membuat programnya Ya kita di briefing Untuk menjalankan Dan dosen tuh kan juga Nggak stay di daerah bencana Sampai tiga bulan kan Jadi dia paling Satu bulan sekali Dia follow up Satu bulan sekali Dia follow up gitu Jadi terstruktur Oke 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 Berarti lah program-programnya lah Dibuatnya sama dosen Selama tiga bulan Selama tiga bulan tuh Kita hanya menjalankan Menjalankan Kebetulan Fokusnya adalah Apa istilahnya ini Trauma healing Iya Sebenarnya Psikososial Kalau jaman dulu tuh Psikososial Karena dia Tiga bulan gitu Jadi ibaratnya tuh Nggak yang Tibo-pai Tibo-pai gitu kan Kan kalau Kalau wak caliak ini kan Banyak juga misalnya Wak minta bantuan Atau wak main-main Sama anak-anaknya Beko sore wak pulang Nah wak memang Bener-bener stay Selama tiga bulan Untuk program Itu dari awal Sampai akhir Oh oke Berarti membaur Banajo Masyarakat Berasuh anaknya Yang pariyaman Berasuh makan Sarapan pagi Jusate waktu itu Oke Nah Kalau asli di mana kak? Asli Papa Maninjau Sebenarnya Kalau Maninjau Tinggapun dari Maninjau Tinggapun dari Maninjau Nah Berarti waktu itu Awal mula Kakak terjun Awal mula Jadi relawan Pertama kali Memang ajakan dari Dosen Waktu tamat Baru tamat mana S1 Oke Nah Setiap itu Tiga bulan ya kak Tiga bulan Yang dirasakan Ya yang Untuk Conseling apa istilahnya? Psikososial Memang Karena masih S1 Ya menjalankan program lah Apa program Jadi Misalnya punya target apa Untuk sekolah tuh Misalnya Motivasi Anak sekolah Kemudian membangun Inisiatif anak Jadi kayak mengajarkan Jika ada bencana Apa yang harus dilakukan Atau misalnya FGD bersama anak Misalnya Terus pengenalan Daerah Tempat tinggal Mana daerah aman Daerah tidak aman Gitu Lebih memang Psikoedukasi Memang kepada anak Psikoedukasi Fokusnya adalah Psikoedukasi Memberikan Pengetahuan Oke mungkin Beberapa Grup-grup lainnya Komunitas-komunitas lainnya Mungkin fokusnya Kepada Entah itu Pembangunan Ya benar Entah itu Untuk makanan Logistik Tapi di kakak Fokusnya adalah Anak-anak Pengetahuan Psikoedukasi Psikososial Karena waktu itu Kalau tidak salah inget Kan gempa itu 30 September Waktu itu Baru turun Kayak bulan Satu Bulan Januari Jadilah Agak berjarak Barah bulan Dan memang Fokusnya Memang lagi Ke Psikologinya Lagi Karena kan Ibaratnya Sudah ada Huntara Hunian sementara Sudah jelas Nanti Bantuan yang akan Diterima Jadi barulah Nanti fokus ke Anak-anak Untuk Pendidikannya Dan meningkatkan Motivasi mereka Untuk ke depannya Oke Kok mungkin Kita Yang Disbi sendiri Mewakili orang awam Yang kurang paham Dengan Psikoedukasi Apa tadi itu Psikososial Psikososial Disbi pengen tahu Kak Mbak kok Butuh waktu Berjarak gitu Padahal kan Gempa 30 September Sedangkan Untuk Dari kakak Sama tim sendiri Baru di bulan Januari Kenapa Cukup gap Karena waktu itu Dianggap Kan gempa sumber Itu cukup Besar lah Dampaknya Mungkin Pernah kita Rasakan semua Yang Kebutuhan pertama Itu kan Kalau di manusia Itu kan Memang kebutuhan Makanan Minuman Jadi setelah Setelah setel Sudah Maksudnya Jaleh Kok Aduh Tampak Dapur umumnya Tampak Masaknya Tampak Tingganya Kemudian Ibaratnya Mayat-mayat Yang hilang Sudah ditemukan Ataupun Yang sakit Baru Bek Itu baru Bisa kita Masuk ke Secara Psikologinya Jadi Memang Hierarki Kebutuhannya Seperti itu Jadi tidak mungkin Ibaratnya Kan ingin Tagline-nya Ingin mengembalikan Keceriaan Anak Tapi di satu Sisi Anak Masih memikian Amaknya Di rumah sakit Atau Memikian rumahnya Masih tinggal Tadima Nah itu kan Tidak sejalan Jadi Bagusnya itu Memang Beres Hal-hal Seperti itu Baru Tinggalkan Motivasi Anak Misalnya Untuk ke depannya Kalau ada Bencana yang Serupo Apa yang harus Kita lakukan Dan Seperti itulah Oh gitu Berarti tujuannya adalah Salasain mana dulu Yang inti-inti Alah Sopo korban Sado alah Alah Rumah Sementara Bahkan Untuk kegiatan-giatan Yang pokok-pokok Kayak logistik Logistik Lado Lacukui Tampai tinggal Latabue Yang sementara Bahkan untuk pendidikan Sementara Karena kan Biasanya Kalau ada Bencana Sekolah itu Pun diliburkan Ada yang libur Dua minggu Ada yang libur Satu bulan Tergantung kerusakan Nah kalau ini Ibaratnya mereka Kembali ke sekolah Walaupun dengan sekolahnya itu Sekolah sementara Nah disitulah Bisa masuk Misalnya untuk meningkatkan Motivasi anak Untuk tetap belajar Dan hilang harapan Tetap semangat Kompak Baru disitu Peran Seorang psikolog Dan Teman-temannya Oke Kok kawan-kawan di rumah pun Penasarannya kok Kegiatan-kegiatan Uni Di lapangan Seperti apa Kita putarkan VTB ke sini Check it out Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Mau tanya orang awak Di Siko Tampenyo Oke Itu tadi Video dari Uni Mayang Itu di beberapa negara Ternyata Iya Alhamdulillah Ibarat kalau tibu penyanyi Gue internasional Sebenarnya Cuma Kenapa bisa sampai Ke luar negeri Kenapa bisa sampai Ke luar negeri Bencana yang Menyatukan itu Waktu itu adalah Saat Ada pengungsi Rohingya Yang tahun 2015 Yang udah lama Yang pertama kali mereka Turun di Langsah Nah disitu kan Karena isunya internasional Jadi Ketemu nih Sama rekan-rekan Yang dari Malaysia Mereka juga datang ke Langsah Untuk memberikan bantuan Kami juga datang Untuk memberikan Ya waktu itu Bantuan juga Lebih ke berupa materi Karena Perbedaan bahasa Agak sulit Kalau kita Secara psikologinya Tapi dicoba juga Waktu itu Nah disitulah mulai Terbuka network Kemana-mana Jadi ibaratnya itu Kita mengenal Relawan dari Malaysia Dan ternyata mereka Punya program nih Mereka awalnya itu Mau ke selatan Thailand Jadi Atau Thailand Selatan lah Nah selatan Thailand Atau Thailand Selatan itu Ternyata punya isu Kemanusiaan Karena disitu itu Ya sebenarnya Kalau kita bisa bilang Itu isu ras Isu agama Kurang lebih Minoritas Minoritas muslim disitu Karena Disitu tuh Masih komunitas Islam Tapi Ibaratnya kurang Mendapatkan perhatian lah Dari kerajaan Thailand tersebut Nah disitu Kami pergi kesana Nah disitu Isunya memang Banyak sekali Anak yatim Di daerah Empat Provinsi Yang ada disana Jadi Memberikan bantuan Dan juga Ya Semacam Kegiatan Bersama anak-anak Karena Masih daerah selatan Thailand Tentu mereka masih pakai Bahasa Melayu Jadi masih bisa kita Apa Garaplah Bersama teman-teman Nah kemudian Lanjut lagi Ternyata Ada program lagi nih Untuk Kurban ke Kamboja Nah kalau kita tahu kan Sebenarnya Kalau di Asia Tenggara ini Muslim itu kan Memang Indonesia Malaysia yang terkenal Ternyata ada nih Selatan Thailand Dan Kamboja juga Suku Cam Itu kan juga Kalau kita lihat sejarahnya Menduluk Kerajaan Cam Nah itu kan juga ada Muslim Walaupun juga Tetap minoritas Tapi berbeda dengan Thailand Kalau Thailand itu Ibaratnya memang Dalam tanda petik Dihiraukan gitu kan Atau ditindas Nah tapi kalau di Kamboja Mereka Bukannya tertindas Tapi memang Karena negaranya itu Miskin Jadi minoritasnya Pasti lebih miskin Daripada mayoritasnya Jadi kalau kita Tengok disana Ketika kayak Mau Lebaran haji Seperti ini kan Kurban Nah disitulah mereka Mengadakan kenduri kawin Jadi Ibaratnya itu Daging korban Itu yang dipakai Untuk Pesta Beralih lah Diawak gitu kan Kemudian nanti Memang dagingnya itu Kayak dibuat Sosis-sosis Yang dijemur Untuk dimakan Di Di next Lain-lain hari Gitu Nah jadi Disitu Dan harga Kurban juga Masih Sejuta Tiga ratus Sejuta Dua ratus Jadi memang Murah Karena memang Ya memang Mata uangnya Juga masih Kadang pakai Dolar Kadang pakai Mata uang mereka Jadi negara mereka Belum stabil gitu Jadi Ya waktu itu Berpikir Sebenarnya Ya kalau misalnya Di kampung kita Udah banyak yang korban Ya gak apa-apa Gak masalah juga Kalau kita korban ke sana Nah jadi Kami membawa Siapa-siapa nih Yang mau korban Ke daerah sana Untuk Kami pergi sendiri Mengantarkan gitu Jadi sebenarnya Basicnya itu Adalah Tim ini Adalah tim yang memang Suka Bepekeran lah Istilahnya gitu Tapi Bepekeran itu Kayak ada misi gitu Jadi kami Ya kami pasti Pergi jalan-jalan Dengan ongkos sendiri Pesawat sendiri Akomodasi sendiri Tapi Membawa misi Misalnya sumbangan Dari masyarakat Indonesia Sumbangan dari Masyarakat Malaysia Untuk Ke daerah-daerah Yang Tanda petik tadi Miskin lah Dibandingkan negara Kita sendiri gitu Oke Berarti Seperti di Kamboja Terutama di Suku Cam Suku Campa Itu Itu adalah Minoritas yang Lebih miskin lagi Lebih miskin lagi Kalau misalnya Kok tanya orang Kok ada di Kampung Awak Kampung Awak Kadang Jawi 20 iku Jadi kadang kan Ya mungkin Tidak masalah juga Mungkin Perpilihan orang Masing-masing Beda-beda Tapi Kadang ada yang Bepikir Kalau kurban itu Harus Tibu lo Macik Jawi Ada yang Bepikir kan Sabananya Kan bisa Berkiriman Gitu Gak harus Tibu Macik Jawi Saat Disembelih Dan Kalau disitu Ya itu Karena Waklah pernah Kesitu Mencali Jadi kayak Ya mana Berharga Istilahnya Daging itu Sampai Ditunggu Untuk Bepikir Baralik Gitu kan Kalau Dawa Kan Kadang 20 Itu Ya memang Dibuat Sate lah Saking Tidak tahu Dibuat apa Boleh kan Bahkan Raya Masih Di Kulkas Jadi Ya itu Jadi Karena memang Awal mulai Itu Di Rohingya Akhirnya Bertemu Dengan Komunitas Komunitas Dari Malaysia Maupun Dari Kamboja Orang Kamboja Misalnya Yang pernah Kuliah Di Lipia Jakarta Atau Orang Thailand Selatan Yang juga Pernah Kuliah Di Indonesia Yang bahasanya Memang Masih Bisa Menerti Tapi Kalau Bahasa Yang menari Menari Itu Tentu Sulit Untuk Menerti Kalau Di Komboja Itu Bahasanya Masih Melayu Jadi Ibaratnya Kalau Datang Kesitu Bahasanya Campur Bahasa Minang Bahasa Melayu Bahasa Medan Bahasa Palembang Kebetulan Karena Ada Masuk Masuk Dari Situ Semua Jadi Mengerti Walaupun Dulu Pengalaman Di Selatan Thailand Juga Diajak Podcast Sama Komunitas Muslim Disitu Untuk Menjelaskan Siapa Yang datang Untuk Menjelaskan Visi Dan Ternyata Itu Bisa Dipahami Sama Mereka Berarti Untuk Terutama Kalau Di Kampung Kampung Bahkan Komplek 20 Komplek 20 Jawi Hujung Hujung Bisa Dike Cik Rumah Seiku Jawi Bahkan Walaupun Ada Beberapa Tempat Yang Memang Sangat Tapi Disitu Mayoritas Orang Orang Tinggal Miskin Bahkan Mematai Jawi Untuk Beralik 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 Jadi Momen Untuk Beralik Terlepas Memang Lebaran Haji Orang Musim Beralik Tapi Alasannya Ketika Ditanya Yaitu Maintai Jawi Untuk Beralik Untuk Kenduri Sekalian Menarik Juga Kalau Disitu Respon Masyarakat Misalnya Awak Datang Dari Luar Ada Beberapa Komunitas Komuni Selam Yang Ketika Ada Orang Datang Magia Merasa Bantuan Ada Yang Merasa Minder Sebenarnya Kalau Respon Dari Masyarakat Yang Selatan Thailand Ataupun Kamboja Itu Ya Pada Awalnya Memang Positif Pada Dasarnya Memang Positif Mereka Merespon Kedatangan Kita Ibaratnya Jauh Jauh Apalagi Indonesia Ini Bagi Mereka Istilah Big Brother Kakak Pertama Mereka Karena Kita Komunitas Islam Kita Sangat Besar Di Sini Jadi Ketika Mereka Tau Kita Dari Indonesia Mereka Sangat Senang Ibaratnya Mereka Diperhatikan Jadi Sebenarnya Walaupun Sebenarnya Kita Datang Itu Dengan Tujuan Tadi Awalnya Jalan Jalan Awalnya Juga Have fun Tapi Mau Nggak Mau Karena Kita Dari Indonesia Kita Bawa Nama Indonesia Juga Di Luar Gitu Kan Mungkin Kita Nggak Sebesar Itu Juga Ekspektasinya Gitu Kalau Di Negara-negara Tersebut Termasuk Di Palestina Sendiri Big Brother Dan Sebenarnya Untuk Hal-hal Seperti itu Tidak Tergantung Kepada Siap Apapun Agama Iya Benar Karena Banyak Banyak Sekali Di Lapangan Saya Lihat Misalnya Kan Ada Kolaborasi Istilahnya Itu Yang Nggak Mungkin Kalau Di Di Dunia Normal Tapi Karena Bencana Mereka Bisa Berkolaborasi Misalnya Komunitas Ini Dengan Partai Ini Atau Ini Dengan Ini Gitu Jadi Kalau Dalam Bencana Seharusnya Memang Tidak Memandang Sukuras Partai Jadi Memang Sama-sama Niatnya Itu Membantu Kemanusiaan Murni Kemanusiaan Walaupun Tidak Bisa Dipungkiri Juga Kadang Ada Kayak Bilang Kalau Misalnya Bencana Saat Kampanye Enak Banyak Yang Bantu Tapi Kalau Bencana Saat Kampanye Biasanya Langang Tidak 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 Sebenarnya Mau Bencana Kampanye Atau Tidak Kampanye Seharusnya Memang Demi Kemanusiaan Harusnya Sama-sama Membantu Betul Apalagi Untuk Di Sumbar Sendiri Akhir-akhir Ini Bisa Dibilang Bertubi Tubi Mulai Dari Awal Erupsi Di Desember Sampai Bahkan Kemarin Galodo Di Agam Tanah Datar Yang terakhir Baru Petang Di Ngaraisiano Bisa Dibilang Bertubi Tubi Baru Selasai Yang Petang Dari Tempat 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 Yang Tidak Pernah Selam Bapak Karena Ketika Turun Empat Tahun Banyak Gaya Itu Ngecian Selam Ambu Idu Yang Paling Kadang Sama Ambu Idu Yang Parah Yang Biasa Lagi Galodo Tapi Dari Yang Meninggal Sebanyak Bana Atau Cuma Alirannya Sesuai Dengan Aliran Sungai Yang Dari Dari Melebar Kama Kama Jadi Memang Sumatera Barat Akhir Akhir Ini Memang Sangat Diuji Dengan Bencana Alam Wah Selalu Berpikir Takui Gampu Siapa Sangko Gak Galodo Bisa Separah Mulai Dari Yang Awal Sebelum Paso Mungkin Daerah Pesisya Banyak Karena Kemudian Baru Patangko Daerah Agam Tanah Datar Kemudian Ngarisiano Bermudian Bertubi 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 Kayaknya Halah Tapi Adu Bermudian Bahkan Yang Ditampai Yang Tidak Terprediksi Yang Waras Jawa Tinggal Dari Aliran Sungai Aman Ternyata Sejauh Itu Oke Itu Untuk Yang Daerah Yang Di Sumatera Barat Sendiri Yang Baru Turun Patangko Dengan Unan Membawa Unan Dari Psikologi Unan Bergabung Dengan Tim Lainnya Sebenarnya Kami Bagi Dua Kelompok Cek Ke Tanah Data Cek Agam Karena Memang Itulah Kayak Tadi Takwak Sangko Jalan Bisa Putuh Seputuh Itu Selam Mungkin Bisa Jalan Padang Panjang Capek Lewat Malam Malam Tentu Harilah Siang Jadi Memang Jadi Dibagi Dua Tim Tidak Bisa Cek Kemari Cek Kemari Karena Memang Di Jalan Jalan Yang Akhirnya Tersandik Selain Orang Rami Karena Jalan Satu Jalur Yang Biasanya Orang Bisa Lewat Siko Akhirnya Malam Malam Biasanya Kini Mau Dak Mau Truk Gadang Pun Lewat Situ Bahkan Dengan Kondisi Jalan Pun Alun Memadai Alun Padat Apalagi Waktu Yang Nipah Itu Pas Si Tinjau Alun Bisa Dipakai Lo Jadi Memang Rami Yang Dulunya Mungkin Langkah Oke Kok Perbincangan Kita Lagi Hangat Tapi Ada Yang Lewat Kita Akan Kemudian Lagi Setelah Pesan 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 Jangan Kemana Mana Mau Tanya Orang Awak Di Siko Tampe Oke Kembali Lagi Kita Di Tampe Mota TV Sumatera Barat Mau Tanya Orang Awak Di Siko Tampe Nyo Di Sana Jangan Lupa Saksikan Tampe Mota Kose Seti Aris Senin Selasa Pukwa 2 Siang Di TV Sumatera Barat Bisa Tonton Live Di TV Bisa Jujur Sana Tonton Live Streaming Di Instagram Facebook Maupun Youtube TVRI Sumatera Barat Atau Bisa Jujur Download Aplikasinya TVRI Klik Di Play Store Atau Di App Store Jadi Sana Bisa Tonton Dimanapun Dan Kapanpun Oke Kita Lanjutkan Bincang-bincang Kita Bersama Uni Mayang Tentang Psikologi Dan Bencana Uni Dengan Disiplin Ilmu Yang Di Bidang Psikologi Kan Relawan Itu Kan Bisa Siapapun 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 Dan Uni Dengan Membawa Punggung Di Punggungnya Ada Kata-kata Psikologinya Apa Sina Membedakan Uni Dengan Relawan Lain Jadi Memang Selagi Amua Selagi Rasu-rasu Ikhlas Siapun Bisa Jadi Relawan Pada Dasarnya Di Lapangan Tidak Harus Kita Berhadapan Dengan Yang Berbau Psikologi Kadang Uni Misalnya Membungkui Bantuan Bagian Bantuan Bare Atau Kedapur Umum Atau Pai Kepasa Membali Bahan-Bahan Tapi Tentu Karena Orang Psikologi Ibaratnya Orang Tau Orang Psikologi Ada Yang Difokuskan Terkait Dengan Psikologi Ini Nah Biasanya Ketika Dalam Situasi Bencana Itu Melie Dari Perspektif Yang Berbeda Sebenarnya Mungkin Karena Basic Ilmunya Aja Kita Punya Jadi Tuh Wak Cale Orang Masih Kadang Orang Yang Namunya Bencana Biasanya Dalam Tanda Petik Seketik Seketik Anak Trauma 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 Misalnya Padahal Kalau Wak Cale Oh Ini Masih Dalam Tanda Petik Normal Ini Memang Karena Kejadian Yang Luar Biasa Tentu Anak Takui Bepisah Jumat Atau Oh Iku Memang Masih Normal Selagi Alun Sampai Satu Bulan Nah Kemudian Kadang Wak Mencali Ajo Dari Segi Psikologi Itu Yang Namunya Bencana Itu Kadang Banyak Beberapa Komunitas Atau NGO Atau LSM Dia Melupakan Aspek Psikologi Maksudnya Apa Kadang Di Daerah Itu Lanca Secara Masyarakat Gotong Royong Tolong Menolong Nah Kemudian Datang Kadang LSM Memberikan Bantuannya Sangat Jor-joran Gitu Dak Diangke Misalnya Nilai Gotong Royong Maksudnya Ya Magih Bantuan Tapi Mungkin Yang Membuiknya Masyarakat Sekitar Atau Yang Mangke Makanan Atau Yang Memasak Masyarakat Sekitar Gak Banda 100% Sebagai Relawan Yang Mengagih Karena Itu Juga Berdampak Kepada Psikologis Penyintas Itu Akhirnya Mereka Berpikir Gampang Kok Nanti Ada Lagi Mudah Kok Nanti Ada Penggantinya Oh Ini Nanti Tinggal Makan Se Atau Ba Gitu Jadi Nanti Secara Tidak Sengaja Kedatangan Kita Mengikis Nilai Baik Yang Sudah Ada Di Masyarakat Tersebut Jadi Akan Lebih Baik Kalau Kita Memang Ketika Akan Turun Jadi Relawan Tahu Gitu Kiro Kiro Kalau Daerah Kok Nilai Nilainya Mungkin Itu Yang Jadi Perhatian Gitu Kemudian Secara Psikologis Pastinya Enaknya Itu Kita Bisa Sambil Ibaratnya Konseling Penyintas Jadi Ada Yang Memang Padang Penyintas Lebih Suka Untuk Didengar Saja Kita Bisa Berikan Ibaratnya P3K Dukungan Psikologis Awal Kepada Penyintas Ingin Didangas Atau Ingin Dihubungkan Mengeluh Mengeluh Kemudian Mungkin Kita Oh iya Ibu Bisa Hubung Ini Gitu Atau Memang Sudah Mulai Muncul Gejala Gejala Adanya Gangguan Psikologis Bisa Konseling Kan Gitu Jadi Karena Kalau Langsung Keprofesional Sedangkan Dalam Keadaan Normal Sebenarnya Orang Kesikiater Kesikolog Tentu Jarang Atau Bahkan Ada Stereotype Negatif Kesikolog Kesikolog Dalam Tangkutik Tapi Kalau Jadi Relawan Psikologi Ataupun Dengan Basic Ilmu Psikologi Ataupun Menjadi Psikolog Tentu Kita Bisa Masuk Melalui Itu Bahwa Oh ibu Ini Jadi Lebih Agak Mudah Gitu Karena Ya Kadang Permasalahan Dalam Dunia Kebencanaan Ini Pastinya Gak Gak Hanya Masalah Nasi Tempat Tinggal Tapi Dalam Undang Undang Pun Kalau Kita Lihatkan Pasti Berdampak Terhadap Kondisi Psikologis Seseorang Ketika Terjadi Suatu Bencana Oke Berarti Uni terjun Ke Lapangan Langsung Itu Sebagai Relawan Dari Sisi Psikologinya Tidak Bisa Loh ya Misalnya Baru Kejadian Baru Kejadian Bisa Jadi trauma Itu Normal Karena Memang Baru Tadi Malam Atau Baru Tiga Hari Yang Lalu Atau Memang Rumahnya Alunado Atau Memang Amaknya Masih Di Rumah Saki Atau Memang Anaknya Masih Alunba Sobok Dan Itu Normal Alun Dikategorikan Harus Mendapatkan Tapi Kalau Misalnya Seminggu Masih Bantua Itu Seminggu Masih Takwik Came Tidak Bisa Lalo Atau Dua Minggu Tiga Minggu Nah Barulah Kita Lakukan Penanganan Secara Profesional Psikolog Berarti Adu Dari Psikolog Sendiri Bisa Membacut Adu Gejala Lain Betul Sekali Jadi Itu Sebenarnya Keuntungannya Jadi Kita Tidak Terikut Arus Misalnya Oh Ini Parah Ini Parah Ini Parah Tapi Misalnya Tim Dokter Atau Kesehatan Fisik Kan Memang Nampak Ibaratnya Ketika Terjadinya Bencana Ada Ada Orang Yang Patah Ada Orang Yang Koyak Misalnya Kan Nah Itu Kan Bisa Memang Langsung Ditangani Segera Dan Memang Dampaknya Terlihat Tapi Kalau Psikologis Ini Kan Kita Ada Proses Ibaratnya Gitu Gak Langsung Gempa Langsung Trauma Padahal Belum Tentu Kalau Traumanya Itu Pun Dikategorikan Normal Normal Untuk Situasi Yang Tidak Normal Siapa Yang Bisa Tidur Kalau Misalnya Kita Baru Kena Gelodo Tadi Malam Siah Yang Tidak Came Kalau Hari Hujan Semalam Baru Kena Gelodo Pasti Came Tapi Sampai Bilo Tapi Kalau Misalnya Dua Minggu Yang Bantu Itu Tiga Minggu Anak Anak Lain Masih Menangi Itu Mungkin Perlu Penanganan Lebih Profesional Oke Siap Jadi Itulah Bedanya Benang Merah Antara Bedanya Relawan Biaso Biaso Yang Umum Dengan Relawan Yang Emang Dari Dunia Psikologi Tapi Sebenarnya Kalau Pas Turun Lapangan Pun Ada Yang Memang Kalau Misalnya Paijo Kampus Tentu Ibaratnya Dipromosikan Kok Dari Psikologi Tapi Kalau Misalnya Paijo Komunitas Atau Kayak Joe Yang Biaso LSM Biaso Kadang Memang Ada Program Yang Untuk Psikologi Kayak Beberapa LSM Tapi Ada Juga Tapi Dari Sisi Awak Melihat Dari Perspektif Psikologi Tadi Berarti Sebenarnya Seti Turun Kita Bisa Mewakili Banyak LSM Atau Kampus Tapi Kita Akan Tetap Menjalani Apa Yang Diperintahkan Tapi Ketika Misalnya Memang Yang Promosi Sendiri Psikolog Misalnya Barulah Mereka Akan Oh Iya Mungkin Di Kampung Kok Ada Maka Giko 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 Tapi Kalau Misalnya Wak Dipromosikan Berarti Menjalankan Tugas Sesuai Dengan Alurnya Aja Oke Nah Nih Di Selama Ini Jadi Relawan Bencana Tentunya Ada Momen Tertentu Yang Bisa Dibilang Bikin Terharu Ya Entah Itu Sangat Menyidihkan Entah Itu Malah Terjadi Atau Happy Malah Disitu Aduh Kisah Kisah Tapi Tahan Dulu Karena Kita Akan Kembali Setelah Pesan Pesan Mereka Ini Jangan Kemana Mau Tanya Orang Awak Di Siko Tampe Nyo Oke Kembali lagi Kita Di Tampe Mota TVR Sumatera Barat Mau Tanya Orang Awak Di Siko Tampe Nyo Nah Kita Akan Lanjutkan Kembali Pembicaraan Kita Bahasa Sama Uni Mayang Tentang Bencana Tadi Kan Selama Uni Jadi Relawan Tentunya Pasti Banyak Hal-hal Yang Menjadikan Sedih Atau Malah Hal-hal Happy Yang Uni Temukan Bisa Nijelaskan Sebenarnya Setiap Turun Daerah Ke daerah Baru Pasti Banyak Pengalaman Banyak Ceritanya Tapi Kalau Misalnya Yang Ditanya Yang Berkesan Berkesan Itu Bencananya Sinabung Kalau bisa Dibilang Kenapa Sinabung Karena Itu Lama Mulai Dari Wak Ngerajuan Tesis Sampai Selasai Wak Ujian Tesis Itu Masih Jadi Relawan Selamu Itu Bahkan Kadang Wak Danga Sinabung Masih Erupsi Disitu Seperti Yang Disampaikan Tadi Mulai Dari Awal Awal Memang Kebutuhan Dasar Kebutuhan Dasar Menanyuan Di Pengungsi Ibu Kamakan Apa Riko Oh Kami Kamakan Ikan Kami Yang Belanjo Belanjo Bahagian Ibu Benar Belum Psikologi Sama Sekali Memang Tapi Memang Lebih Menghibur Lebih Tangkapan Mereka Katanya Kan Bahasa Karo Tidak Bisa Makan Lama Selama Di Pengungsian Tidak Makan Mie Instan Setar Jadi Memang Ada Program Yang Memang Bertanya Kiro Kiro Hariko Masa Apa Jadi Sederhana Tapi Itu Bermakna Jadi Itu Memang Mulai Dari Yang Bawa Kemudian Mulai Dan Memang Ada Masuk Psikologinya Karena Durasinya Yang Memang Sangat Lama Pernah Di Sinabung Kiro Di Punggung Sinabung Kalau Dake Barakilo Tanpa Erupsi Malam Erupsi Jadi Nampak Api Apinya Dan Waktu Membawa Junior Membawa Anak Orang Agak Came Tapi Sebenarnya Setiap Tanpa Berkesan Apalagi Kalau Basis Memang Suka Mencalak Daerah Baru Kadang Ada Misalnya Kayak Di Aceh Dulu Gempa Pidijaya Kamilah Membawa Boneka Untuk Anak Anak Disitu Boneka Ibaratnya Tidak Boleh Karena Menyerupai Manusia Yaudah Akhirnya Tidak Dikasih Jadi Pengalaman Pengalaman Yang Tidak Terduga Banyak Sekali Ada Misalnya Kayak Waktu Di Lombok Ada Anak Kecil Yang Akhirnya Jadi Selektif Mutism Kalau Bahasa Psikologinya Dia Memilih Kepada Siapa Dia Ngomong Gampangnya Jadi Dia Akan Membisu Dia Tidak Mengomong Kecuali Sama Orang Orang Tertentu Karena Orang Tuanya Meninggal Pamannya Juga Sakit Karena Gempa Waktu Itu Jadi Belum Lagi Pengalaman 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 Di Luar Negeri Tapi Kalau Misalnya Di Kecean Yang Terharu Sebenarnya Pada Situasi Rohingya Yang Di Awal Itu Pastinya Membuat Terharu Ibaratnya Mencalak Kapalnya Seketik Apa Mencalak Isi Orang Sebanyak Apa Dan Itu Benar-benar Mengarungi Samudera Mengarungi Samudera Dan Itu Anak Masuk akal Dengan Kapal Tongkang Kayu Bukan Kapal Besi Dan Sampai Mereka Di Aceh Dengan Kondisi Secara Fisik Pasti Sangat Buruk Kesehatannya Sangat Buruk Dan Anak-anaknya Tentu Sangat Menyedihkan Kalau kita Lihat Kondisi Mereka Nah Itu Dari Perspektif Si Penyintas Kalau Yang Pengalaman Uni Sebagai Relawan Mata Ada Konkuan Di Rumah Mungkin Pengalamannya Tidak Mandi Atau Susah Membawa Kutu Pulang Yang Di Rohin Tiba-tiba Bawa Kutu Karena Sama Anak-anak Padahal Pakai Jilbab Tapi Bisa Kutu Kalau Pengalaman Pengalaman Yang Sebenarnya Kalau Dikecean Dukanya Duka-duka Tapi Itu Kayak Jadi Karena Sukanya Banyak Jadi Tertutupi Jadi Kalau Yang Ibaratnya Remeh-remeh Itu Kayak Ya Udah lah Kayak Mandi Itu Biasa Gitu 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 Atau Misalnya Sinabung Itu Kan Sangat Dingin Ibaratnya Kalau Ditampai Awak Mungkin Bukit tinggi Jaman Dulu Atau Lahan Panjang Jaman Dulu Jadi Harus Siap-siap Pagi-pagi Mandi Tanpa Air Panas Atau Waktu Kayak Di Bener Meriah Takengon Itu Itu Ayah Mati Jadi Mandi Di Di Pemandian Air Panas Rupanya Kami Tak Tahu Juga Kalau Di Aceh Itu Cowok Dan Cewek Sangat Terpisah Gitu Jadi Kena Marah Sama Kan Mereka Ada Askarnya Polisi Sariah Jadi Pengalaman Pengalaman Yang Seperti Itu Sebenarnya Duka Tapi Menarik Menakutkan Waktu Di Selatan Thailand Itu Ada Kan Kalau Selatan Thailand Setiap Berapa Kilometer Ada Pos Penjagaan Tentaranya Atau Askarnya Jadi Mereka Itu Akan Memeriksa Barang Bawaan Kita Dan Ketika Kita Jadi Lawan Pasti Kita Dicurigai Gitu Kan Dengan Senapan Laras Panjangnya Tapi Ketika Minta Izin Kita Kita Mau ke Thailand Kalau Di Rumah Kan Orang Taunya Thailand Happy Kalau Misalnya Ke Thailand Pasti Senang Senang Lady Boy Blah Blah Dan Orang Tua Pasti Ngizinin Tapi Ketika Kita Lewati Askar Askar Itu Apalagi Waktu itu Ada teman Yang Memfoto Jadi Blissnya Itu Akhirnya Memang Dikejar Sama Askar Itu Pengalaman Dek Dekan Gimana Di Negara Orang Kalau Misalnya Ditangkap Atau Bermasalah Tapi Alhamdulillah Waktu itu Aman Selamat Bisa Sampai Tujuan Buktinya Masih bisa Buktinya Dan Ketika Pulang Baru Bilang Sama Orang Tua Ternyata Kemarin Selatan Thailand Bukan Thailand Tanyanya Ma Oleh Madurian Duran Bangkok Iko kan Uni Sebagai Relawan Bencana Namanya Relawan Kadang Yang Memang Secara Materi Ada Yang Memang Tidak Dapat Apa-apa Tapi Dengan Kita Terjun Langsung Kelapangan Kita Terjun Langsung Untuk Melihat Masyarakat Yang Penyintas Itu Adu Kepuasan Batin Tapi Untuk Kegiatan Uni Sehari-hari Kalau Jadi Relawan Itu Kan Memang Ibaratnya Jaman Mudo-mudo Dulu Tapi Sebenarnya Sampai Sekarang Pun Masih Berkecimpung Kalau Memang Dibutuhkan Biasanya Akan Ya Walaupun Sekeluarga Sekeluarga Pergi Diamankan Nah Kalau Untuk Kegiatan Sehari-hari Sebenarnya Kalau Sejak Dari Dulu Juga Yang Tetapnya Itu Dosen Prodi Psikologi FKUNAN Jadi Dari Tahun 2017 Sampai Saat Ini Masih Ngajar Disitu Dan Kegiatan Kerelawanan Ini Ya Waktu Di luar Negeri Pun Ibaratnya Itu Memang Izin Kampus Ataupun Pergi-pergi Ya Pergi-pergi Sebentar Kalau Bisa Dibilang Kemudian Kalau Praktek Psikolog Selain Di rumah Sakit UNAN Juga Baru Bergabung Di SPH Kurang Lebih Satu Tahun Ini Semen Padang Hospital Khusus Untuk Psikolog Klinis Jadi Ibaratnya Untuk Anak Karena Memang Background Pendidikannya Klinis Anak Jadi Memang Fokusnya Ke Anak Anak Tapi Berarti Namanya Psikologi Adu Tetap Fokus Lebih Kecil Lagi Tapi Untuk Kurikulum Berikutnya Itu Diganti Jadi Kalau Kurikulum Berikutnya Secara Umum Tapi Kalau Di rumah Sakit Tetap Sewak Nerimu Pasien Apapun Mau Anak Anak Remaja Walaupun Memang Lebih Banyak Pasien Anak Dan Remaja Karena Concern Memang Anak Anak Dan Remaja Yang Untuk Anak Anak Apa Isu Terbesarnya Tentang Psikologi Nah Kalau Isu Yang Trend Kita Bilang Trend Saat Ini Isunya Itu Adalah Gangguan Gangguan Keterlambatan Berbicara Atau Speech delay Bahas Yang Terkenalnya Speech delay Nah Itu Yang Banyak Karena Bagi Orang Tua Yang Belum Menyadari Atau Orang Tua Yang Tinggal Dengan Kakek Atau Nenek Kan Biasanya Akan Bilang Oh Biasa Tuh Lambe Mengecek Bikunya Kapan Disurang Atau Bikula Masuk Sekolah Bikula Tidak Ada Kawan Agak Susah Mengecek Akhirnya Bisa Mengecek Tapi Sebenarnya Seperti Tadi Psikologi Kita Lihat Durasinya Gimana Seberapa Banyak Kata Yang Sudah Normalnya Orang Seperti Apa Kemudian Kita Banding Dan Sehari Harinya Seperti Apa Kegiatannya Apakah Memang Dia Tidak Ada Teman Bicara Atau Seperti Apa Atau Memang Dia Lebih Banyak Dengan Gadget Ya Isu Seperti Itu Kalau Di Dunia Psikologi Anak Sekarang Selain Isu Kalau Di Bidang Klinis Pasti Misalnya Anak Regulasi Emosinya Anak Kok Payah Dikecekan Bu Atau Tidak Mau Sekolah Tidak Tidak Pas Agar Agar Kita Aware Terhadap Bencana Tidak Bencana Alam Maupun Bencana Sosial Terima kasih Uni Semoga Makin Sukses Amin Demikianlah Bincang Bincang Kita Bersama Uni Mayang Tentang Psikologi Dan Bencana Kita Akan Kembali Lagi Minggu Depan Bersama Saya Dan Kurem Bertugas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PEMBICARA 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 Terima kasih.